Intro Kabar tak sedap datang dari keluarga Ayu Ting Ting Bahwa ayah Rosak masuk rumah sakit Kala itu ibu Ayu Ting Ting Uwi Kalsum tampak menangis karena ayah Rosak terbaring lemah di rumah sakit Ibu dari Ayu Ting Ting itu membagikan kabar dukanya melalui unggahan storynya Di dalam unggahannya tersebut ayah Rosak tampak sedang terbaring di rumah sakit Berdasarkan foto yang dibagikan Abdul Rosak sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit Dengan menggunakan piyama dan infus di tangan kanannya Ayah dari artis Ayu Ting Ting itu terbaring lemas dan tak memberikan banyak respon Saat dikunjungi oleh para ambota keluarganya Tampak Ayu Ting Ting dan putrinya Bilkis, Siva, serta Nanda sedang menjenguk kondisi Abdul Rosak Penyemangat sehat kembali ya tulis Umi Kalsum yang mendoakan kesembuhan suaminya itu Dikutip dari akun Instagramnya at mom underscore iting 92 Belum lama Umi Kalsum mengungkapkan tentang penyakit yang membuat ayah Rosak terbaring lemah di rumah Sakit padahal beberapa minggu sebelumnya keluarga tersebut baru saja melaksanakan ibadah umroh bersama Usai menyelesaikan ibadah umroh dan kembali ke Indonesia Ayah Rosak dan Umi Kalsum merayakan ulang tahun Siva dan Ayu Yang jaraknya berdekatan di dalam rangkaian acara tersebut Bahkan ayah Rosak masih terlihat sehat dan menjalani kegiatan seperti biasanya Beberapa waktu lalu ayah Rosak juga baru saja membuat standar mantu untuk Ayu Ting Ting Dalam keterangan unggahan di instastory, Umi Kalsum menuliskan harapan untuk sang suami Penyemangat sehat kembali ya ya tulis Umi Kalsum dilansir dari Instagram story Jumat 1 Juli 2022 Dalam momen itu Ayu Ting Ting juga terlihat menemani ayah Rosak yang sedang sakit Penyanyi dangdut asal Depok ini mengajak serta sang anak Bilkis Kumaira Rasak Terima kasih telah menonton